Tuhan mungkin akan mengampuni orang yang menyangkal dia Tetapi apa yang akan dia perbuat bagi orang-orang yang selalu melakukan kejahatan atas namanya Itulah yang sering terjadi pada orang-orang yang beragama Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu maha penasih dan penyayang Bahwa Tuhan itu esal Orang-orang yang percaya itulah yang sering melakukan sejumlah kejahatan atas nama Tuhan Seorang filsuf dan penulis Perancis, Voltaire, mengatakan Agama yang disalahpahami adalah dimam yang berakhir dengan kegilaan Nah itu mungkin yang bisa terjadi di lingkup kehidupan kita Ada kelompok tertentu yang merasa bahwa Diluar agamanya adalah orang-orang yang tidak pantas untuk hidup berlampingan Tuhan dikunci dalam kegilaan beragama Ada kata yang menarik dari seorang Van Gogh Dia ini adalah seorang pelukis Ketika saya merasa membutuhkan agama Saya akan keluar kepada malam lalu melukis bintang Sebuah pukulan telah bagi cara beragama kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!